Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, welcome back to my channel VitaNev Timnas Indonesia U17 menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U17 di laga kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 Jumat 25 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat bermain di Abdullah Al Khalifa Stadium Misref Kuwait Squad Garuda Asia menang dengan skor 10-0 Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto melakukan rotasi pemain terbukti dengan mencoba susunan pemain berbeda Timnas Indonesia U17 berhasil unggul jauh 7-0 atas Kepulauan Mariana Utara U17 di babak pertama Laga baru berjalan 1 menit Timnas Indonesia U17 langsung unggul berkat gol Jahabi Goli Lalu Goli kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-9 Aliansah di menit 15 dan 24 Dan Gel-Gel di menit 23 dan 4-2 Satu gol sisanya dicetak oleh Evandra Florasta di menit ke-21 Pasuki babak kedua pasukan Nova Arianto tampak kesulitan menambah gol Penyebabnya dari penurunan tempo hingga Tim Kepulauan Mariana Utara yang mulai berani menyerang Pergantian pemain juga memegang peranan penting atas permainan Timnas Indonesia U17 di babak kedua Pada menit 69, Ida Bagus menambah skor berkat golnya Ida Bagus sendiri baru masuk ke babak kedua Pada menit 88, Timnas Indonesia U17 kembali mencatat gol Daniel Alfredo mencatatkan namanya di papan skor Kemudian Fadli Alberto menambah satu gol pada menit ke-90 plus 1 Alberto sukses mengeksekusi umpan dari Tahir Di babak kedua, Timnas Indonesia U17 hanya bisa menambah 3 gol saja Skor 10-0 itu lantas menjadi hasil akhir di laga tersebut Kepulauan Mariana Utara kemungkinan besar akan menjadi tim juru kunci grup G pada akhir kompetisi nanti Dan karena itu, hasil pertandingan melawan mereka tidak akan terhitung Sebab di grup lain yaitu di grup H Yang dihuni oleh Malaysia hanya ada 3 negara yang bersaing Lebanon mengundurkan diri dari grup tersebut Imbas dari konflik yang sedang terjadi dengan Israel pada saat ini IFC memutuskan bahwa hasil pertandingan melawan tim-tim yang finish ke-4 dan ke-5 Di grup yang berisikan 5 tim Dan tim yang finish di posisi ke-4 di grup yang berisi 4 tim Tidak akan terhitung Kep A hingga C berisikan 5 tim pada masing-masing grup Runner-up dari grup-grup tersebut hanya menghitung hasil melawan tim yang finish pertama dan ketiga Sedangkan di grup yang berisikan 4 tim seperti grup G yang diisi oleh timnas Indonesia U17 Hasil pertandingan melawan tim juru kunci alias posisi ke-4 tidak akan terhitung Pulau Mariana Utara hampir bisa dipastikan bakal finish berterakhir Oleh karena itu, kemenangan telak 10-0 yang diraih timnas Indonesia U17 tidak akan terhitung jika mereka finish sebagai runner-up Hanya poin melawan Kuwait dan Australia yang akan dihitung untuk timnas Indonesia U17 dalam perhitungan klasemen runner-up terbaik Bagi informasi, ada 10 grup di babak kualifikasi ini dan setiap juara grup akan lolos secara otomatis Kematika tersedia untuk para runner-up namun harus diadu dengan runner-up dari grup lainnya Salam sehat untuk Anda semua Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, komen, share, subscribe-nya Sehat selalu Anda dan keluarga Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton